Kita lihat bocornya data ini, jual beli data juga terjadi di platform e-commerce dan segala macamnya. Bahkan yang terakhir ini menyusup data pribadi pejabat negara, terus juga surat yang bersifat rahasia antara BIN dan juga Presiden. Anda melihat sebenarnya apa yang terjadi? Ya nggak heran, B aja kalau kata anak sekarang. Kenapa B aja mas? Ya kebetulan saya kan menjalani sebagai praktisi di bidang keamanan si Berni sudah hampir 30 tahun. Jadi ya mengikuti sejarahnya lah, ikut berpartisipasi juga. Jadi ya memang tidak heran, contoh nih tadi kalau Mas Ariandi kan bicara diplomatisnya sebagai ASN. Saya kalau boleh bicara sebagai komunitas bisa agak bebas nih. Coba mas, apa sih silahkan? Saya persilahkan tapi mungkin juga harus ada yang dikontrol juga sebenarnya mas. Apa sebenarnya masih yang menjadi titik kesalahan sehingga tentunya dunia siber atau data-data yang berada di rana siber Indonesia itu sangat rentan di retas. Bahkan mungkin data saya juga sudah ada di ya bocor atau mungkin sudah diperjual belikan juga. Ya kesalahan ini sebetulnya atas struktur sistemik masih gitu ya. Kalau kita mau lihat tadi BSSN kan sebetulnya ya cukup aktif lah dengan anggaran minimalis yang hanya untuk apa ya, ya makan, listrik, maintenance, gaji gitu ya. Terus diharapkan, dituntut untuk bisa efektif. Itu saya kan coba mendengar di RDP aja gitu ya. Anggaran 400 miliar setahun berarti kan cuma ya buat makan, minum, amalisi, telepon doang sama internet. Satu itu. Dua, ya BSSN ya dengan anggaran seadanya sudah berusaha seoptimal mungkin. Mungkin cukup sering memberi notifikasi, alert, tapi yang direspon kan ya minimalis. Dia nggak tahu mungkin 10% udah pake doa kali, 5% kali gitu. Ketiga, BSSN itu oleh banyak kementerian lembaga, saya nggak berani bilang seluruh ya, tapi dari yang saya tahu. Itu ya hanya dianggap sebagai bumper, dianggap sebagai nanti kalau udah bocor berdarah-darah seperti ini, rame-rame semua merapat ke BSSN, rame-rame klaim kalau sudah berkoordinasi dengan BSSN. Tapi waktu pertama kali muncul, membuat satu sistem, punya ide, BSSN mah nggak dianggap. Boleh dibuktikan, keluarin aja seluruh daftar undangan rapat, risalah rapat, kemudian apa yang dinyatakan, diusulkan BSSN misalnya gitu ya, apakah diimplementasi atau tidak. Seringkali undangan rapat itu yang penting muncul hadir, ada bakil BSSN, kemudian sudah dianggap sebagai multi-stakeholders. Itu mah praktek-praktek umum. Saya juga sering diundang dengan alasan itu, sehingga sudah berkolaborasi dengan praktisi, dengan komunitas. Tapi apa yang kita bahas, kita utarakan, kita usulkan, nggak pernah dianggap. Karena keamanan dianggap sebagai penghambat. Sampai terjadi kebocoran, data diubah, seperti kondisi saat ini, baru heboh-heboh bilang kita sudah berkoordinasi dengan BSSN. Coba lihat semuanya yang dari bocor-bocor dari zaman dulu, begitu semua itu tipikal. Karena itu kenyataan di belakang layar. Jadi seakan-akan BSSN ini dijadikan kambing hitam, kalau misalnya ada kebocoran data dan dilempar tanggung jawabnya ke BSSN Anda? Saya nggak bisa bilang kambing hitam ya. Tapi begitulah kenyataannya. Cuma kan Mas Ariandi mesti menjawab secara diplomatis, dia tidak bisa mengungkapkan kenyataan sesama lembaga pemerintah. Kita kan salah satu nggak bisa melihat hanya BSSN ini, kematerian lembaga lain. Enggak. Tapi itulah kenyataan kalau kita mau bilang. Saya mesti mengungkap, dan sudah beberapa kali mengungkap hal ini. Ya tanggapannya Mas Ariandi, yang dikatakan oleh Mas Gildas. Sebentar nih. Ya oke, boleh-boleh, saya persilangan dulu. Boleh Mas Gildas, dilanjirkan. Kalau mau beres, menurut saya, Pak Presiden sudah tuh harus turun tangan. Ini, kalau nggak mau bicara teknis detail ya, saya menganalogikan nih. Transformasi digital Indonesia 4.0, itu seperti kita melihat orang naik motor ugal-ugalan di tengah jalan nggak pakai helm. Dan kita seluruh bangsa ini sebagai penumpangnya. Mau swasta, mau pemerintah, begitu kelakuannya. Itu aja sih.